Ini adalah untuk stimulus daripada perbankan yang membantu untuk meningkatkan seber-seber dana yang bisa diraih melalui ORI 012. Keuntungan dari 20 agen penjualan ini nanti akan didonasikan untuk kepentingan lingkungan hidup, yaitu ini khususnya untuk terumbu karang. Untuk bukopin sendiri kita dicanangkan sekitar 200 miliar rupiah, nanti dibagi untuk kepada seluruh cabang detail kita. Tentu kita juga berharap dapat memberikan prestasi, memberikan konstitusi yang baik kepada negara. Penggunaan lensa kontak atau kontak lens ini dijadikan pilihan bagi beberapa orang untuk membantu penglihatannya sehari-hari. Sebenarnya kontak lens ini memiliki fungsi dan juga tipe yang berbeda-beda. Nah berikut ini kita akan menyaksikan ulasan dan juga tips dan trik untuk pemakaian lensa kontak yang benar. Karena jangan sampai salah, pemakaian kontak lens ini sangat berhubungan erat dengan kesehatan mata Anda. Be healthy with bamboo popin. Lensa kontak memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Antara lain sebagai alat pembantu penglihatan atau pengganti kacamata dan sebagai kosmetik. Untuk beberapa kegiatan seperti olahraga, kontak lensa dirasa lebih praktis karena tidak gampang terlepas. Walaupun begitu, beberapa hal harus diperhatikan dalam menggunakan kontak lensa agar kebersihan dan kesehatan mata terjaga. Kontak lensa biasanya hanya untuk digunakan hingga 8 jam dan sebaiknya dilepas sebelum tidur. Ketika mata terbuka, oksigen masuk ke mata melalui air mata lalu diteruskan lewat lensa ke kornea. Sedangkan ketika mata terpejam, lensa mengganggu aliran oksigen yang didapat dari pembuluh darah di belakang kelopak mata dan menyebabkan gangguan pada mata bahkan berpotensi mengurangi penglihatan. Namun beberapa lensa kontak memang dirancang untuk bisa bertahan digunakan berhari-hari bahkan ketika tidur. Beberapa tip seputar menggunakan kontak lensa antara lain. Selalu cuci tangan sebelum mengenakan atau melepas lensa agar mata tidak iritasi. Gunakan cairan khusus lensa kontak untuk membersihkannya dan bukan menggunakan air, sabun, atau lainnya. Jika terjadi iritasi atau mata merah, jangan tunda untuk memeriksakan ke dokter agar gangguan tidak menjadi lebih parah. Harga yang murah memang kerap menggoda. Tapi dalam memilih kontak lensa, lebih baik Anda mementingkan jaminan kualitasnya. Walaupun benarnya kecil, namun banyak sekali aspek yang harus diperhatikan seputar kontak lens. Mulai dari cara pemilihan lensa yang benar, cara penggunaannya, sampai dengan pengaruh untuk kesehatan mata. Dan berikut ini, mari kita saksikan informasi yang lebih lengkap lagi. Oh, bisa sampai minus 20 juga. Ada soft lens minus 20, kalau plus bisa sampai plus 8. Silindris juga ada, namanya torik, torik soft lens. Tapi itu harus di special order, berdasarkan ukuran. Terus kita juga ada soft lens untuk kebutuhan khusus, tapi itu harus dari resep dokter. Sebetulnya dua-duanya aman ya. Hanya kalau pakai kontak lens, kita harus mengikuti aturan pemakaian. Dan ikuti juga anjuran kebersihannya. Itu aja, harus jadi semuanya harus higienis, harus bersih. Dan kalau malam harus dicopot. Jangka waktu pemakaian juga harus dituruti. Jadi, kalau soft lens untuk satu bulan, hanya boleh dipakai satu bulan, terus dibuang. Lebih pendek jangka waktu, lebih bagus. Justru lebih bagus untuk mata. Sekarang kita boleh pakai soft lens yang satu hari, jadi setiap hari soft lensnya akan baru terus. Pemirsa, apakah Anda sudah menggunakan atau mungkin sedang berpikir untuk menggunakan kontak lens? Kontak lens memang bisa menambah gaya untuk penampilan Anda. Tetapi ingat, untuk tetap menjaga kesehatan mata, agar bisa tetap terjaga dengan baik. Semoga informasi kali ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Be healthy with bambu COVID. Ori 012 merupakan obligasi yang ditebitkan oleh negara yang ditujukan untuk retail. Tiap masyarakat bisa berhak membeli ori ini dari kelipatan paling kecil 5 juta sampai paling besar 3 miliar. Tujuannya diadakan ori ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mencari pendanaan untuk pembangunan negara kita. Manfaat yang saya peroleh dengan membeli ori ini untuk investasi jangka panjang yang aman dalam 3 tahun karena yang menjamin adalah pemerintah. Bukopin memang oke.